Unri Valet Medicine God Season 307, Cek dan Saldo Cloud Neon, Feng King Suan, dan yang lainnya yang berada di samping semuanya tercengang. Kaisar Surgawi Leluhur yang dimuliakan, salah satu kekuatan besar terkuat di 33 surga sejak zaman kuno, sebenarnya takut pada Kaisar Surga luas yang sangat kecil. Hal seperti itu benar-benar terlalu fantastis. Perkembangan hal-hal benar-benar penuh liku-liku. Hanya saja tidak peduli bagaimana memutarnya, mereka juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memainkan peran penting di dalamnya. Kalau begitu, kamu akan menjadi musuhku. Ekspresi heavenless secara bertahap menjadi dingin. Tidak peduli seberapa mengerikan Ye Yuan, dia juga hanyalah Kaisar Surga yang luas. Dia mengkhawatirkan Ye Yuan tetapi tidak benar-benar menganggap serius Ye Yuan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu ingin melihat cahaya hari lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Anda ingin melampaui grid beyond, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya juga. Namun, orang-orang yang saya bawa ini, secara alami saya juga akan membawa mereka pergi. Selain itu, teman-temanku juga akan dibawa pergi. Terlepas dari ini, lakukan sesukamu. Petik 2 Ye Yuan hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dia meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, tapi dia bukan orang yang baik. Dia tahu bahwa membawa semua orang pergi tidak terlalu realistis. Bagaimanapun, kekuatannya terbatas. Tapi, untuk membiarkan dia menonton Yang King, Feng King Suan, Cloud Neon, teman-teman dekat ini mengadili kematian mereka dengan matanya sendiri, dia tidak bisa melakukannya. Ini benar bahkan jika dia menghadapi tiga tuan besar. Heavenless mencibir dan berkata, Ye Yuan, leluhur ini sedikit mengkhawatirkanmu, tetapi tidakkah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Semudah membalikkan tanganku agar leluhur ini membunuhmu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan mencoba hal itu denganku, oke? Jika hegemon samsara dan chaos bloodstone tidak datang, tentu saja mudah bagimu untuk membunuhku. Tapi sekarang, sebagian besar energi Anda harus ditempatkan pada mereka, bukan. Bergerak melawanku akan sama dengan memberi mereka kesempatan untuk mengeksploitasi. Apakah Anda yakin bahwa Anda ingin bergerak melawan saya? Heavenless hampir runtuh. Bocah ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Surgawi berpikir bahwa dia telah bersekongkol melawan semua surga, tetapi dia tidak berharap akan terpojok oleh kecil. Ledakan. Suara keras. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Ekspresi heavenless berubah, segera menghilang. Istana surgawi labirin yang bergoyang menjadi stabil dengan sangat cepat. Hegemon samsara dan chaos bloodstone telah bergabung. Mereka membombardir ruang, mencoba menembus dunia ini. Kekuatan biasa secara alami tidak dapat melakukannya, tetapi mereka bisa. Kedua orang ini sama-sama menggenggam orang di ujung dunia dan sangat kuat. Meskipun tubuh asli mereka tidak datang ke sini, kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Dua orang bergandengan tangan, kekuatan mereka bisa dilihat sekilas. Namun, heavenless lebih kuat. Di sungai abadi, kekuatan kekacauan mengalir dalam aliran yang tak ada habisnya. Surgawi bisa mengeluarkan kekuatan kekacauan tanpa henti untuk memperbaiki dunia surgawi labirin. Itu hanya tergantung pada apakah kecepatan perbaikannya bisa menyamai kecepatan kehancuran. Sekelompok orang bodoh, untuk apa kamu masih linglung? Semuanya, serang satu poin bersama kami. Selama kita menembus dunia ini, semua orang akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Kalau tidak, kalian semua bisa menunggu untuk mati. Kata Chaos Bloodstone dengan putus asa. Baru kemudian semua orang bangun dari mimpi. Alam hegemon ini dan bahkan grid beyond realms secara alami tidak dapat disempurnakan kapanpun dan kapanpun Anda mau. Ini membutuhkan proses yang berlarut-larut. Menyempurnakan Chaos Heavenly Pill juga merupakan proses yang panjang. Jelas, mereka masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk menghancurkan dunia surgawi labirin. Dengan cepat, menyerang. Bertarunglah, patua tanpa surga, kursi ini akan menemukan masalah denganmu. Leluhur darah, kami akan mendengarkanmu. Pembangkit tenaga listrik dari seluruh surga berkumpul di sekitar dua penguasa, bersiap untuk menyerang dunia surgawi labirin. Leluhur tak berujung, leluhur membakar langit, leluhur es mendalam, serta hegemon Yun Sang, hegemon tertinggi ini, semuanya datang. Untuk bertahan hidup, mereka mengesampingkan permusuhan mereka untuk sementara waktu dan bergandengan tangan untuk menghadapi musuh. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti itu, menerobos dunia adalah hal yang biasa. Kecuali, dunia ini berbeda. Itu adalah inkarnasi leluhur surgawi. The Chaos Bluestone berkata dengan suara serius, Oke, aku akan menghitung sampai tiga. Semua orang akan bergabung untuk menyerang titik itu. Nenek moyang ini ingin melihat seberapa kuat dunia ini. Satu. Dua. Semua alam hegemon, serta berbagai alam asal, pembangkit tenaga Kaisar Sakrahaven, mengeluarkan gerakan pembunuhan mereka satu demi satu. Untuk sesaat, kekuatan asal sangat deras dan megah di atas kehampaan. Tiga. Menghitung sampai tiga, segudang anak panah dilepaskan secara bersamaan. Serangkaian kekuatan yang menakutkan, sampai membuat orang merasa tercekik, dibombardir tepat ke simpul spasial. Ledakan. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Simpul spasial itu langsung runtuh. Deformasi itu terlihat dengan mata telanjang. Dua supremasi besar, tiga melampaui besar yang perkasa, serta banyak hegemoni tertinggi. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat leluhur surgawi itu, tidak mungkin untuk sepenuhnya tidak terluka juga. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka sangat gembira. Mereka melihat harapan. Tetapi di detik berikutnya, semua orang ketakutan. Ini karena ruang yang penyok itu pulih kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa napas waktu, semuanya kembali normal. B. Bagaimana ini bisa? Kecepatan pemulihan ini juga terlalu cepat. Kemampuan pemulihannya sangat kuat. Bagaimana mungkin kita bisa menerobos? Petik dua. Kekuatan leluhur surgawi juga terlalu kuat, kan? Ah, ah. Beberapa orang akhirnya tidak tahan dan ditelan oleh lidah api. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi putus asa. The Chaos Bluestone berkata dengan suara serius, semua menarik muka panjang. Terus menyerang. Old Man Heavenless dapat dengan cepat memperbaiki ruang dengan mengandalkan kekacauan sungai abadi. Tapi itu juga tidak terbatas. Kecepatan perbaikannya akan semakin lambat. Itu akan tergantung pada siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu. Semuanya, ikuti perintahku dan serang titik nodal itu sekarang lagi. Jauh, Ye Yuan, Yang King, termasuk ras jiwa Cloud Neon dan ras roh sejati Feng King Suan, mereka semua tidak ambil bagian. Dibandingkan dengan Chaos Bluestone, mereka lebih mempercayai Ye Yuan. Pembangkit tenaga Grand Brite Jade Complete Heaven juga memiliki cukup banyak orang yang meninggal. Hanya ada lebih dari 30 ribu orang yang masih mengikuti Ye Yuan sekarang. Jumlahnya masih terus berkurang. Melihat bahwa perkembangannya persis sama dengan apa yang diprediksi Ye Yuan. Keyakinan mereka pada Ye Yuan meningkat. Selama ada surgawi Sein Ye di sekitar, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Saat ini, situasinya sudah sangat jelas. Leluhur surgawi sudah tidak punya waktu luang untuk hal-hal lain untuk menjaga stabilitas dunia surgawi labirin. Dan Hegemon Samsara dan Chaos Bluestone juga tidak akan menyanyiakan upaya untuk menyerang untuk melarikan diri dari dunia ini. Pada saat ini, banyak alam Hegemon dinodai oleh banyak lidah api di tubuh mereka. Api sejati dao ekstrim ini tidak terlihat kuat, tetapi seperti belatung yang menyerang tulang, merusak semua orang. Dan kekuatan api yang dimiliki dua supremasi besar itu jelas yang terkuat. Yang lainnya hanyalah kentang goreng kecil. Ye Yuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membantu mereka, atau beroperasi sendiri? Feng Kingsuan bertanya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang itu dimanfaatkan. Menyerang dunia surgawi labirin akan menghabiskan daya dengan cepat. Serangan kedua supremasi terlihat ganas, tapi aku merasa itu bukan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk pukulan terakhir. Lebih jauh lagi, bahkan jika orang-orang ini menerobos dunia suci labirin, dengan konsumsi mereka, mustahil untuk melarikan diri dari sungai abadi juga. Saya memperkirakan bahwa dua supremasi besar harus memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Faktanya, mungkin tubuh mereka yang sebenarnya sudah menunggu untuk menerima mereka di luar sungai abadi. Semua orang dipenuhi ketakutan. Kedua supremasi besar ini benar-benar memiliki pikiran jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Feng Kingsuan berkata dengan cemas. Temukan gulungan semesta. Selama aku memahami asal spasial, aku akan bisa mengeluarkan kalian semua. Ye Yuan berkata dengan tatapan tegas. Bab 3072, ini juga terlalu supernatural. Ye Yuan mengeluarkan gulungan kulit domba dan membiarkan semua orang melihatnya. Semua orang saling bertukar pandang, ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Ini adalah lukisan 12 surgawi dao yang asli. Itu tidak terlihat sama sekali. Benda ini juga terlalu biasa, kan? Jika diberikan kepada saya, saya mungkin akan langsung membuangnya. Yang menggelikan adalah Kong Tan mengira dia memperoleh 12 lukisan dao surgawi. Tapi ternyata itu benar-benar palsu. Gulungan kulit domba ini benar-benar terlalu biasa. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, mereka juga tidak terlalu yakin bahwa ini adalah 12 lukisan surgawi dao yang legendaris. Penampilannya benar-benar tidak bagus. Jika leluhur surgawi tidak secara pribadi mengakuinya, mereka pasti akan berpikir bahwa Ye Yuan sedang bercanda. Silakan terus membaca di novel ringan. C0M. Oleh karena itu, semua orang mulai mencari gulungan universe. Aturan spasial Ye Yuan sudah tidak jauh dari rana asal. Sebenarnya, dengan kekuatannya saat ini, pergi sendiri tidaklah sulit. Leluhur surgawi berubah menjadi kekacauan, yang juga mengatakan bahwa dunia surgawi labirin adalah satu dengan kekacauan sungai abadi. Ye Yuan hanya perlu mengaktifkan esensi surgawi kekacauan untuk mensimulasikan keadaan menjelma menjadi kekacauan dan mengeksekusi kemampuan surgawi spasial, dan dia akan dapat menyatu menjadi satu dengan dunia surgawi labirin. Kemudian, bebaskan diri dari dunia surgawi labirin. Tapi, dengan kemampuan divine spasialnya saat ini, dia tidak bisa membawa semua orang pergi. Ye Yuan juga tidak berani mengendur dalam mencari gulungan semesta. Seiring dengan berlalunya waktu, kekuatan ekstrim Dao True Fire semakin kuat. Bahkan jika itu merebus katak dengan api kecil, itu juga tidak bisa ditahan oleh kebanyakan orang. Semakin banyak orang yang disempurnakan. Di atas kehampaan, suara gemuruh terus terdengar tanpa henti. Pertempuran sengit antara leluhur surgawi dan pembangkit tenaga listrik dari semua surga masih menemui jalan buntu. Sebagian dari alam Hegemon semakin lemah. Di bawah penyempurnaan ekstrim Dao True Fire, kekuatan mereka sudah agak jauh dari keinginan mereka. Hegemon Samsara dan Chaos Bloodstone juga menderita luka yang cukup parah saat ini. Di dunia ini, sebagian besar ekstrim Dao True Fire dilepaskan pada mereka. Silakan terus membaca di novel ringan. Kedua orang itu sudah memiliki beberapa area di tubuh mereka yang terbakar. Tapi serangan masih berlanjut. Meskipun simpul spasial itu masih diperbaiki, itu tidak lagi secepat sebelumnya. Ini juga memberi semua orang harapan. Awalnya, itu akan dapat pulih dalam beberapa nafas. Tapi sekarang, itu sudah membutuhkan seratus nafas waktu. Selanjutnya, itu masih terus melemah. Demi secerca harapan ini, alam Hegemon itu juga tidak berusaha. Lagi pula, semua orang melakukannya untuk hidup dan tidak dimurnikan menjadi pil surgawi. Kesimpulan seperti itu agak terlalu tragis. Di aula samping, Yeyuan sedang mengukur ke atas dan ke bawah, saat ini mencari lukisan Dao Surgawi. Tiba-tiba, sesosok muncul. Justru leluhur surgawi. Yeyuan, menyerah. Anda tidak dapat menemukan gulungan universe. Meskipun Anda telah memperoleh 4 dari 12 lukisan Dao Surgawi, bahkan jika Anda dapat menemukan satu lagi, bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah gulungan semesta. Leluhur surgawi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan tenang. Hantunya ini sangat ilusi. Jelas, itu tidak kuat. Dapat dilihat bahwa dia juga tidak memiliki banyak energi untuk berurusan dengan Yeyuan saat ini. Yeyuan tidak memandangnya dan berkata dengan dingin, kamu datang untuk mencariku. Apakah itu berarti saya sangat dekat dengan gulungan semesta? Leluhur surgawi terkejut di dalam hatinya, tetapi tidak ada riak di wajahnya. Kerubah tua yang licik ini secara alami tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. Namun, itu tidak masalah bagi Yeyuan lagi. Dia percaya pada takdirnya sendiri. Hur-hur, apapun yang kamu pikirkan. Leluhur ini baru saja datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa orang-orang itu tidak jauh dari pemurnian lagi. Setelah mereka disempurnakan, sudah waktunya bagi Anda untuk mati. Kamu masih punya waktu untuk pergi sekarang sendirian. Heavenless berkata dengan senyum tipis. Anda dapat melihat melalui kultivasi saya. Anda dapat melihat melalui esensi surgawi kekacauan saya. Tetapi mengenai beberapa hal, Anda tidak akan dapat melihatnya. Seperti takdirku, Yeyuan berkata sambil tersenyum. Dia tidak menghindar dari apapun. Nasibnya tidak jelas dan tidak penting. Jika itu adalah Dao, tidak ada yang pernah menguatkan Dao mereka dengan ini sebelumnya. Tao besar lainnya memiliki metode kultivasi mereka. Hanya takdir, jalan ini, yang sulit dipahami. Dan kekuatan berkah sekte pengobatan ekstrim dengan sukarela dibentuk oleh para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Begitulah cara membentuk kekuatan magis seperti itu. Sekte pengobatan ekstrim pernah memiliki seseorang yang mempelajari hal ini sebelumnya tetapi juga tidak mendapatkan keuntungan. Tapi Yeyuan adalah anomali. Semua pendahulu mengakui Yeyuan. Surgawi secara alami tidak mempercayainya. Dia tertawa keras dan berkata, Nak, kamu tidak akan memberitahu leluhur ini bahwa lukisan Dao Surgawi sebelumnya semuanya ditemukan karena keberuntungan, kan? Leluhur ini juga seseorang yang memiliki takdir besar. Tapi, berbicara tentang bisa menemukan lukisan Dao Surgawi dengan mencoba keberuntunganmu secara acak, itu juga terlalu tidak masuk akal. Yeyuan tersenyum dan berkata, Saya tahu bahwa Anda tidak percaya, tetapi sebenarnya, ketika saya datang ke sini, saya sudah menyerah untuk mencari harta karun. Aku hanya berjalan-jalan santai. Kemudian saya menemukan gulungan surga. Petik 2. Heavenless terkejut di hatinya lagi. Tingkat eksistensi seperti dia, bagaimana dia bisa dengan mudah ditipu. Heavenless merasa bahwa Yeyuan tidak berbohong. Saat berbicara, Yeyuan sudah meninggalkan aula besar ini. Surgawi tidak menyerah. Dia terus mengikuti Yeyuan. Yeyuan menebak dengan benar. Tempat ini sudah sangat dekat dengan gulungan semesta. Setelah aula besar, ada deretan rumah. Itu adalah tempat tinggal beberapa murid tingkat rendah. Yeyuan datang ke daerah ini dan berjalan santai. Seolah-olah dia sedang jalan-jalan. Hati heavenless juga menegang. Mungkinkah orang ini benar-benar supranatural? Takdir seseorang sebenarnya lebih kuat dari takdir ayahmu. Nenek moyang ini tidak percaya. Jangan pergi ke C3. Jangan pergi ke C3. Jangan pergi ke C3. Heavenless berteriak di dalam hatinya. Dia secara alami tahu di mana gulungan semesta ditempatkan. Dia juga tidak sengaja menyembunyikannya. Dia hanya dengan santai melemparkannya ke suatu tempat yang tidak mencolok. Gulungan semesta ada di ruangan C3 rumah ini. Tapi sialan, arah yang Yeyuan berjalan semakin dekat dan dekat ke kamar C3. Leluhur surgawi dao sudah tidak memiliki energi untuk mentransfer lukisan surgawi dao ini sekarang. Memperbaiki begitu banyak pembangkit tenaga listrik, bahkan dengan kemampuannya, itu sama sekali bukan jalan-jalan di taman juga. Tiba-tiba, pikiran Yeyuan menjadi lebih gesit saat keberuntungan menerpa, berubah menjadi kamar C3. Leluhur surgawi merasa bahwa hatinya akan meledak. Setidaknya ada beberapa ratus rumah di sini. Mengapa orang ini memilih yang ini? Saya, saya depresi. Bocah ini benar-benar supernatural. Omong-omong, itu juga kebetulan. Gulungan alam semesta ini ditempatkan dengan sangat rahasia. Nenek moyang ini tidak percaya bahwa dia dapat menemukan kompartemen rahasia itu. Bahkan jika hatinya sudah melonjak seperti gelombang deras, dia tidak mengungkapkannya sedikitpun. Dia hanya berpura-pura acu-ta'acu dan mengikuti di belakang Yeyuan dan memasuki kamar C3 juga. Semuanya begitu alami. Apakah Yeyuan tahu bahwa gulungan semesta ada di sini? Tentu saja dia tidak tahu. Dia benar-benar berjalan secara acak, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik ke sini. Terkadang, keberuntungan begitu ajaib. Anda mencari dengan putus asa tetapi tidak dapat memperolehnya. Tapi suka cita akan jatuh dari langit tanpa disadari. Yeyuan berjalan dua putaran di kamar C3 dan menemukan ruang belajar. Dia kemudian berjalan masuk. Leluhur, menurutmu gulungan semesta akan ada di sini. Yeyuan berkata sambil tersenyum. Leluhur surgawi terkejut di dalam hatinya, tetapi wajahnya sangat tenang ketika dia berkata, murid tingkat rendah istana surgawi labirin, jumlah rumah mereka dalam puluhan ribu, namun Anda memilih yang ini. Jika Anda benar-benar dapat menemukannya, bukankah leluhur ini akan menjadi lelucon? Atau apakah Anda mencoba memancingnya keluar dari leluhur ini? Petik 2. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu memikirkannya. Aku hanya bosan dan ingin mengobrol denganmu. Saya tahu bahwa monster tua seperti Anda, bahkan jika saya benar-benar menemukannya, Anda semua tidak akan menunjukkan apa-apa juga. Petik 2. Sambil berbicara, Yeyuan tiba di sebelah rak buku dan dengan santai mengambil sebuah buku dan mulai membaliknya. Jantung leluhur surgawi berdebar lagi. Ini juga terlalu supernatural. Bab 3073, tak tertandingi di bawah langit. Ini tentu saja bukan gulungan semesta, tetapi terlalu dekat dengan mekanisme kompartemen rahasia. Yeyuan melihat beberapa kali. Ini adalah beberapa esai dan puisi. Merasa bosan, dia mengembalikannya ke tempatnya. Sebuah batu besar mendarat di tanah di jantung surga. Apa pencukuran yang dekat? Segera, dia mencibir tanpa henti. Heh, pengguna takdir yang hebat. Kamu bahkan menggertak leluhur ini. Pada akhirnya, bukankah Anda masih melewatinya? Anak laki-laki ini, ketika dia diranjang kematiannya dan leluhur ini mengatakan kepadanya bahwa disinilah gulungan semesta ditempatkan, apakah ekspresi wajahnya akan sangat menarik? Heavenless tidak bisa membantu agak menantikannya. Bahkan, dia benar-benar ketakutan setengah mati barusan. Namun, dia juga tahu bahwa saat ini, dia sama sekali tidak bisa memberikan apapun. Anak ini terlalu tajam. Begitu dia mengungkapkan petunjuk apapun, dia pasti akan melihat sesuatu. Dari awal hingga akhir, wajahnya tenang tanpa riak. Tepat pada saat ini, sekelompok ekstrim Dautru Fire bangkit, menerkam langsung ke Yeyuan. Yeyuan dengan santai melambaikan tangannya. Semburan esensi surgawi kekacauan ditembakkan, langsung membubarkannya. Secara kebetulan, gempa susulan serangan ini tidak habis, dan itu benar-benar langsung menghantam mekanisme. Klik. Kompartemen rahasia terbuka, memperlihatkan gulungan kulit domba di dalamnya. Leluhur surgawi yang masih menyombongkan diri barusan menatap dengan tercengang. Es jadi kebetulan. Kluster ekstrim Dautru Fire ini benar-benar surgawi. Posisi, sudut, mereka tepat. Seolah membuka mekanisme untuk Yeyuan. Ekstrim Dautru Fire-nya mengikuti seperti bayangan, tapi Yeyuan terlalu kuat. Dengan kekuatan api sejati Dautru Fire saat ini, itu tidak dapat melukainya sama sekali. The Extreme Dautru Fire sebelumnya, Heavenless melihatnya juga, Yeyuan bisa menghancurkannya dengan lambayan tangannya. Esensi surgawi kekacauan bukanlah lelucon, kecuali dia bisa mengalihkan energinya untuk secara khusus menargetkan Yeyuan. Kalau tidak, dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun padanya saat ini. Tapi kebetulan, kluster ekstrim Dautru Fire ini benar-benar terlalu tepat waktu. Segudang kata-kata kotor berderap di dalam hati leluhur surgawi. Yeyuan juga melihat kompartemen rahasia dengan agak terkejut dan tiba-tiba tersenyum. Senior Heavenless, saya tidak menyangka itu benar-benar kebetulan. Gulungan kulit domba ini tidak akan menjadi volume semesta, kan? Petik 2. Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Ekspresi leluhur surgawi sudah mendarat di matanya. Keheranannya dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah volume semesta. Uh, leluhur sekte pengobatan ekstrim, kalian semua benar-benar terlalu hebat. Takdir memang telah ditentukan sebelumnya oleh yang tak terlihat. Yeyuan dengan santai mengambil gulungan kulit domba. Setelah melihat, apa jadinya jika bukan gulungan semesta? Hur-hur, aku mengatakannya sebelumnya, keberuntungan saya selalu cukup baik. Namun, tanpa ekstrim Dao True Fire Senior Heavenless, saya benar-benar telah berjalan melewati gulungan universe. Terima kasih banyak, Yeyuan berkata sambil tersenyum. Hati leluhur surgawi sudah dipenuhi dengan keterkejutan dan depresi. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ekstrim Dao True Fire yang membantu Yeyuan menemukan gulungan semesta. Seorang pemegang takdir besar. Apakah ini pemegang takdir besar? Keberuntungan bocah ini agak terlalu bagus, kan? Bukannya dia tidak percaya pada takdir. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat menggunakan metode yang tidak biasa semacam ini untuk menemukan lukisan surgawi Dao. Nak, anggap dirimu kejam. Semoga Anda dapat memahami asal spasial sebelum leluhur ini memusnahkan mereka. Petik 2. Sosok leluhur surgawi langsung menghilang tanpa meninggalkan sepatah katapun. Tidak ada lagi wajah. Selain itu, dia juga harus mempercepat penyempurnaan pembangkit tenaga listrik itu. Pada saat ini, ketakutannya terhadap Yeyuan tidak kurang dari hegemon samsara dan chaos blutstone. Mendapatkan gulungan semesta, Yeyuan juga tidak terlalu terjerat, menyuntikkan esensi surgawi kekacauan dan langsung mulai mendapatkan pencerahan tentang Dao. Dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk senang dengan dirinya sendiri saat ini. Bagaimana lelucon ini akan berakhir, tidak ada yang tahu juga. Tapi Yeyuan tidak ingin melihat leluhur surgawi kembali ke 33 surga. Ini mungkin bukan hal yang baik untuk 33 surga. Namun, memanfaatkan hegemon leluhur untuk menimbulkan luka berat pada hegemon samsara dan chaos blutstone adalah pilihan yang cukup bagus. Sepertinya dia bisa saling menembak dan menyerang dan memanfaatkan keduanya. Situasi saat ini agak rumit. Jika hegemon samsara dan chaos samsara pil disempurnakan, dan leluhur hegemon benar-benar menyempurnakannya menjadi chaos heavenly pil terkuat dalam sejarah, dia mungkin benar-benar dapat melampaui grid beyond. Dengan temperamen leluhur surgawi, konsekuensinya sangat sulit diprediksi. Tetapi, jika hegemon samsara dan klon chaos blutstone terluka parah dan leluhur hegemon tidak dapat memperbaikinya. Dengan cara ini, tiga supremasi besar semuanya akan terluka. Kedua klon hebat ini adalah keberadaan yang sangat penting bagi hegemon samsara dan chaos blutstone. Setelah terluka parah, tubuh utama pasti akan sangat terlibat. Namun, sudut ini harus ditangkap dengan baik. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Tentu saja, prasyarat untuk semua ini adalah memahami asal spasial terlebih dahulu. Hegemon samsara dan klon chaos blutstone hampir putus asa. Pada saat ini, termasuk mereka, mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa untuk menyerang dunia surgawi labirin lagi. Mereka sangat kuat, tetapi pada akhirnya mereka hanyalah klon. Seluruh dunia suci labirin adalah tubuh utama leluhur surgawi. Ini bukan lelucon. Sial, saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar ditipu oleh rubah tersebut. Tua yang licik ini. Kehilangan klon ini, kekuatan nenek moyang ini akan berkurang setidaknya 30%. Begitu old man heavenless benar-benar berhasil memurnikan pil dan memadatkan kembali tubuh fisik, melampaui grid beyond, maka konsekuensinya akan terlalu parah. Hegemon samsara sangat menyesal di dalam hatinya. Godaan dari 12 lukisan daos surgawi terlalu kuat. Hanya saja dia tidak berharap bahwa leluhur surgawi tidak hanya mati, tetapi lebih jauh lagi, dia berubah menjadi kekacauan dan menyempurnakan dirinya bersama dengan dunia surgawi labirin. Cara seperti itu terlalu fantastis. Dia awalnya sangat percaya diri. Dengan kekuatan klon ini, mendapatkan 12 lukisan daos surgawi akan mudah. Siapa yang tahu bahwa dia masih masuk ke dalam jebakan? Semua orang tahu bahwa patua surgawi tidak memiliki niat baik. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa keberanian patua surgawi sebenarnya begitu hebat. Dia bersekongkol melawan semua pembangkit tenaga listrik top 33 surga. Ada juga Chaos Blutstone yang memiliki ide yang sama dengannya. Pemuda berjubah biru berkata dengan penyesalan, Heh, nenek moyang ini berpikir bahwa saya bersekongkol melawan semua surga. Tidak menyangka pada akhirnya, saya masih kurang terampil daripada patua tanpa surga. Patua Samsara, saya tidak menyangka nenek moyang ini akan gagal bertukar pukulan dengan Anda. Aku benar-benar dikalahkan di bawah tangan patua surgawi pada akhirnya. Hegemon Samsara menghela nafas dan berkata, Pada akhirnya, nenek moyang ini masih meremehkannya. Sepertinya dari kita bertiga, pada akhirnya tetap dia yang menang. Cloningmu dan cloningku disempurnakan menjadi pil surgawi, itu akan setara dengan kehilangan 30% sampai 40% dari kekuatan kita. Tidak mungkin menjadi lawannya lagi. Pemuda berjubah biru itu tiba-tiba teringat seseorang dan berkata, Di mana Yeyuan bocah itu? Apakah dia mati? Samsara tersenyum ringan dan berkata, Kamu tampaknya memiliki kebencian yang cukup dalam terhadap bocah itu. Pemuda berjubah biru mendengus dingin dan berkata, Itu karena kamu tidak menjadi lawannya. Jika tidak, kebencian Anda juga akan sangat dalam. Saat itu, dia membuat nenek moyang ini menderita kerugian besar di True Sovereign Heaven Realm. Ini bukan apa yang rata-rata orang dapat capai. Jika dia belum mati, mungkin situasi ini masih bisa berubah secara tiba-tiba. Samsara menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, Kamu terlalu banyak berpikir. Nenek moyang ini mengakui bahwa bocah itu sangat mengesankan. Tapi patua surgawi bukanlah orang celaka yang tidak berharga sepertimu. Mampu merencanakan melawan kami berdua pada saat yang sama, Kecerdasannya benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Serahkan dirimu pada takdir. Bab 3074, menghancurkan rencana besarku. Aku, aku hampir tidak tahan lagi. Cloud Neon, apakah menurutmu Ye Yuan dapat menemukan volume semesta? Napas Feng King Suan nyaris tidak terlihat saat dia berkata kepada Cloud Neon di sebelahnya. Situasi Cloud Neon juga tidak jauh lebih baik daripada miliknya. Tubuh jiwanya pingsan. Bahkan jika dia memiliki banyak asal, Dia tidak tahan untuk dimurnikan oleh api yang menyala-nyala juga. Ada beberapa hegemon tertinggi yang sudah disempurnakan. Cloud Neon memiliki kekuatan yang tangguh dengan mengandalkan Cloud Dream Soul Pisic Dan bertahan dengan kuat sampai sekarang. Di antara lebih dari 50 ribu orang yang dibawa Ye Yuan, Hanya ada sepertiga yang tersisa sekarang. Kekuatan yang King jauh melampaui rekan-rekannya. Tapi saat ini, dia sudah tidak bisa bertahan juga. Ini terlalu sulit. Mengesampingkan bahwa ada puluhan ribu tempat tinggal di sini, Bahkan jika dia benar-benar dapat menemukan lukisan surga Widau, Itu mungkin bukan volume semesta juga. Kemungkinan ini dapat diabaikan, kata Cloud Neon lemah. Ye Yuan pasti akan menemukannya. Meskipun Yang King lemah, Kata-kata ini memiliki ketegasan yang bisa memotong besi. Cloud Neon menggelengkan kepalanya dan tidak membantah. Kepribadiannya dingin, Dan dia tidak suka berdebat dengan orang lain. Jika benar-benar ada pertengkaran, Dia hanya akan membunuh mereka. Yang King melihat bahwa dia tidak percaya padanya. Dia berkata, Kalian semua tidak tahu ini, Tetapi Ye Yuan memiliki kekuatan berkah dari sekte pengobatan ekstrim, Keberuntungannya sangat bagus. Kalau tidak, Menurut Anda bagaimana dia menemukan begitu banyak lukisan surga Widau? Petik 2 Sorot mata Cloud Neon secara bertahap menjadi agak lemah. Api sejati dao ekstrim di tubuhnya juga berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pembangkit tenaga Hegemon Realm adalah target yang diprioritaskan. Sebaliknya, Mereka yang berada di bawah Hegemon Realm yang memiliki harapan lebih tinggi untuk bertahan hidup. Dengan Cloud Neon menjadi Hegemon tertinggi, Leluhur Surgawi secara alami tidak akan melepaskannya juga. Aku, Aku tidak bisa lagi, Ye Yuan, Di mana kamu? Aku, Aku benar-benar ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Kesadaran Feng King Suan menjadi sedikit kabur. Leluhur Surgawi saat ini sangat senang dengan dirinya sendiri. Rencana beberapa ratus ribu tahun, Akhirnya akan terwujud. Hahaha, Samsara, Leluhur darah, Kalian tidak pernah bermimpi bahwa Leluhur inilah yang tertawa terakhir, kan? Pil Surgawi ini, Leluhur ini akan menamakannya Great Beyond Flower Blooming. Mulai sekarang, Di atas langit dan di bawah bumi, Hanya aku yang berkuasa. Aku disebut tanpa surga, Aku adalah surga, Leluhur Surgawi berkata dengan penuh semangat. Seberapa menyedihkan kekalahan saat itu. Sekarang, Dia melakukan comeback dan akhirnya tertawa terakhir. Menginjak-injak semua surga dan segudang dunia di bawah kakinya, Betapa mulianya ini. Juga, Ye Yuan Pang tidak akan bisa tepat waktu lagi. Dalam dua jam lagi, Leluhur ini akan dapat memurnikan semua orang. Jadi bagaimana jika dia beruntung? Anda akhirnya tidak bisa lepas dari kematian. Suara Leluhur Surgawi menyebar ke seluruh dunia Surgawi Labirin. Tepat pada saat ini, Gelombang kekuatan asal tiba-tiba turun. Asal spasial. Keangkuhan Leluhur Surgawi tiba-tiba berhenti. Ini, Bagaimana ini mungkin? Itu baru tiga bulan, Dan dia benar-benar memahami asal spasial. Leluhur Surgawi terkejut. Asal spasial adalah salah satu dari sedikit asal usul besar yang paling sulit untuk dipahami dari segudang asal usul dan aturan. Dari segi kesulitan, Tidak kalah sulitnya dengan asal samsara dan asal darah. Bagaimana mungkin kekuatan asal kompleks yang menantang surga ini mudah dipahami? Dao Ruang, Sangat sedikit orang yang berani mencoba-coba di dalamnya. Karena asal, Rintangan ini, Seseorang mungkin terjebak selama puluhan ribu tahun. Setelah Anda tidak dapat menerobos ke alam Hegemon, Maka Anda akan dipaksa mati oleh kesengsaraan Dao. Hanya progenitor Mitian, Hegemon yang lahir secara alami semacam ini, Yang berani menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk pergi dan mendapatkan pencerahan tentang asal spasial dan mencapai grid Dao. Leluhur Surgawi menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa dia sangat berbakat, Tetapi dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia dapat memahami asal spasial dalam waktu tiga bulan. Bahkan jika ada volume semesta, itu juga tidak mungkin. Namun, Yeyuan berhasil. Bagaimana anak ini bisa begitu mengerikan? Pada saat yang sama, Aura mengesankan Yeyuan saat ini meningkat gila-gilaan. Ekspresi leluhur Surgawi berubah drastis karena dia menemukan bahwa Yeyuan saat ini sedang menyerap kekuatan dunia Surgawi Labirin untuk meningkatkan ranah kultifasinya. Apakah anak ini gila? Dia menjelma dalam kekacauan. Dunia Surgawi Labirin adalah tubuh fisiknya. Sekarang, dengan Yeyuan menyerap kekuatan dunia Surgawi Labirin, itu setara dengan mengeluarkan kekuatannya. Sial! Wah! Anda sedang mencari kematian. Cepat dan berhenti. Kalau tidak, leluhur ini akan memusnahkanmu terlebih dahulu. Suara marah leluhur Surgawi bergema di seluruh dunia suci labirin. Yeyuan secara alami tidak akan berhenti. Sejak dia memasuki istana Surgawi Labirin, dia memahami dua asal-usul besar secara berurutan, dan dia juga memahami gulungan semesta. Sebenarnya, dia bisa saja menerobos sejak lama. Tapi sebelum ini, dia memilih untuk tidak menerobos agar tidak membuat musuh khawatir. Pada saat ini, ketika dia memahami asal spasial, rana kultifasinya tampak seperti pintu air yang terbuka, naik dalam gelombang pasang. Leluhur Surgawi benar-benar ngeri karena kecepatan Yeyuan dalam mengekstraksi kekuatan kekacauan benar-benar terlalu cepat dan terlalu banyak. Kekuatannya berkurang dengan cepat. Dia benar-benar menemukan bahwa dia menyerap kekuatan sungai abadi tidak secepat Yeyuan menyerapnya. Awalnya, Hegemon Samsara dan Chaos Bloodstone, yang sudah berada di ambang kematian, dikejutkan lagi oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Mata mereka menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Kecelakaan tak terduga benar-benar terjadi. Itu adalah Yeyuan. Dalam sekejap, mereka bahkan merasa bahwa kekuatan api sejati dao ekstrim juga telah banyak melemah. Sialan, kau merusak rencana hebatku. Nenek moyang ini akan membunuhmu. Mati untuk leluhur ini. Surgawi sangat marah. Api sejati dao ekstrim di sekitar Yeyuan langsung menelannya. Kamu Yuan, Cloud Neon dan yang lainnya awalnya terkejut. Tetapi pada saat ini, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tahu betapa hebatnya kekuatan api sejati dao ekstrim ini. Setelah leluhur Surgawi dengan sengaja menargetkan Yeyuan, maka Yeyuan akan mati tanpa keraguan. Hegemon Samsara dan Chaos Bloodstone bertukar pandang. Pihak lain langsung mengerti diam-diam. Pada saat ini, mereka merasa bahwa api sejati dao ekstrim yang menekan mereka jelas sangat lemah. Kekuatan Heavenless memiliki sedikit yang ditarik untuk memulai. Sekarang, dia juga sengaja menargetkan Yeyuan. Dia secara alami tidak memiliki banyak energi untuk ditempatkan pada Samsara dua orang. Kesempatan seperti ini, bagaimana mungkin rubah licik seperti mereka melepaskannya. Pada saat yang hampir bersamaan, kedua orang itu meletus lagi. Patuatan Pasurga, lihat ini. Kekuatan yang mengejutkan tiba-tiba meletus. Meskipun mereka sedang disempurnakan sampai mati, mereka selalu mempertahankan kekuatan satu pukulan. Mampu disebut tiga supremasi besar dengan leluhur surgawi, kekuatan mereka berdua bisa dibayangkan. Ledakan. Istana surgawi labirin bergetar hebat. Node spasial yang mereka bombardir sebenarnya memiliki lubang besar yang meledak. Kekuatan kekacauan sungai abadi membanjiri dengan gila. Hahaha, patua surgawi, kamu terlalu cepat puas dengan dirimu sendiri. Anda tidak pernah bermimpi bahwa Anda akan jatuh di tangan kaisar surga yang sangat kecil, bukan? Hal lama, nenek moyang ini akan pergi. The Chaos Bluestone tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi seberkas cahaya berdarah, dan menembus tepat ke dalam kekacauan. Hegemon Samsara tersenyum dan berkata, Patua tanpa surga, meskipun leluhur ini terluka parah, siapa yang akan muncul sebagai pemenang belum diketahui. Ye Yuan, bocah ini, dia benar-benar memberi orang kejutan yang menyenangkan. Selesai berkata, dia juga berubah menjadi gumpalan asap hijau dan keluar. Leluhur tak berujung tiga orang, serta banyak hegemoni tertinggi, semuanya belum disempurnakan. Melihat lubang besar meledak di labirin dunia surgawi, mata tiga orang leluhur tak berujung berkedip, langsung merobek udara. Namun, hegemon tertinggi itu tidak seberuntung itu. Meskipun sebagian besar orang di antara mereka belum disempurnakan, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri lagi. Hanya beberapa individu kuat yang mengikuti Ancestor Endeles tiga orang dan melarikan diri. Bab 3075, Terobosan Sungai Abadi Ye Ye Yuan dia. Feng King Suan tersedak dan tidak bisa melanjutkan. Tempat Ye Yuan berdiri telah berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Selanjutnya, di bawah kemarahan hebat leluhur surgawi, Ye Yuan tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup sama sekali. Cloud Neon menghela nafas sedikit dan berkata, jika dia pergi, maka dia pergi. Tidak lama lagi, kita akan mengikutinya juga. Hegemon Samsara mereka semua berlari, tetapi Hegemon tertinggi ini belum melarikan diri. Secara alami tidak mungkin bagi leluhur surgawi untuk melepaskan mereka. Ekspresi Feng King Suan berubah redup. Matanya benar-benar memiliki sedikit tambahan kebebasan. Ye Yuan Pang, kamu menghancurkan rencana besarku. Nenek moyang ini ingin Anda mati tanpa kuburan. Sial, sial, sial. Di atas kekosongan terdengar suara marah leluhur surgawi. Dia telah merencanakan selama beberapa ratus ribu tahun dan membuang istana surgawi labirin, umpan yang sangat besar ini. Itu demi memikat leluhur Samsara. Faktanya, Chaos Blutstone juga ada dalam rencananya. Kali ini, jika dia mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik surga dalam satu gerakan, dia akan memulihkan kekuatan puncaknya. Bahkan meningkatkan satu langkah lebih jauh adalah mungkin. Namun, rencana yang begitu sempurna hancur di tangan Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tanpa Samsara dan Chaos Blutstone, dua supremasi hebat ini, Pilgrit Bion Flower Blooming miliknya hanya dapat dianggap sebagai produk cacat. Tidak peduli berapa banyak hegemon tertinggi yang ada, itu tidak bisa menebus hilangnya pembangkit tenaga listrik Gridbion juga. Tetapi segera, leluhur surgawi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini tidak mungkin. Anak itu sudah mati. Tapi kenapa kekuatanku masih mengalir begitu saja? Leluhur surgawi menjadi khawatir dan marah. Di bawah api yang berkobar seperti ini, Ye Yuan sudah lama mati secara menyeluruh. Tapi kekuatan kekacauannya masih memudar dengan cepat. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah kemungkinan, dan dia menjadi bisu karena takjub. Ini, ini tidak mungkin. Mungkinkah pang itu sudah menembus batas? Dia menyerap kekuatanku di sungai abadi. Di tepi sungai abadi, di tempat yang berbeda, sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Orang ini mengenakan hiasan kepala sutra di kepalanya dan memiliki wajah tampan seperti batu giyok berukir, tampak ramah-tamah dan bebas, seperti sarjana yang sangat biasa. Itu hanya untuk melihatnya membuka kedua tangannya. Satu demi satu kekuatan tak terlihat berkumpul di satu tempat dari segala arah. Kekuatannya juga bisa terlihat meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak tahu berapa lama telah berlalu juga, kekuatannya tidak bisa naik lagi. Ini adalah aliran utama sungai abadi. Kekuatan kekacauan yang melonjak hampir menghancurkan orang sampai mereka meledak. Hanya dengan mencapai tingkat batasnya, dengan kekuatan yang sangat dekat dengan melampaui grid beyond, seseorang dapat tinggal di sungai abadi untuk waktu yang singkat. Dia melihat ke sungai abadi yang tak terbatas dan berkata pelan, saya tidak menyangka bahwa Pak Tua Surgawi benar-benar menyembunyikan rencana seperti itu. Kali ini, saya benar-benar menderita kerugian ganda. Untungnya, Chaos Bluestone juga menderita luka serius kali ini. Mulai hari ini dan seterusnya, 33 surga kemungkinan akan reshuffle. Petik 2 Sarjana tampan ini adalah hegemon samsara yang sangat misterius. Untuk menyelamatkan klon grid beyond ini, dia memanggil klonnya dari semua surga dan menyatukan kembali tubuh jiwa. Itu hanya dia saat ini. Apakah itu hegemon samsara yang membuat orang gemetar ketakutan? Kecuali, ekspresinya sangat jelek. Dia sudah tahu tentang peristiwa yang terjadi di dunia surgawi labirin. Momen keserakahannya benar-benar membuatnya jatuh cinta pada triknya. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa leluhur surgawi benar-benar dapat bertahan selama ratusan ribu tahun di sungai abadi. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa dengan mudah mempertaruhkan nyawanya? Tiba-tiba, pikiran samsara bergejolak, sosoknya memasuki sungai abadi. Di sekelilingnya, kekuatan kekacauan melonjak dengan gila-gilaan. Dia benar-benar secara paksa membelah air sungai abadi yang sangat kuat. Kekuatan hegemon samsara luar biasa tangguh. Kecepatannya sangat cepat, seperti paus besar yang membelah ombak dan maju, tanpa tanding. Dalam sekejap mata, dia tiba di suatu tempat. Tepatnya di mana dunia surgawi labirin berada. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya berdarah memotong gelombang dan datang dari arah lain. Siapa lagi kalau bukan Chaos Bloodstone? Tapi, yang muncul sebenarnya adalah batu berwarna merah darah. Batu ini memberi orang perasaan yang sangat jahat. Seolah-olah itu bisa merusak segudang dunia. Ini adalah tubuh utama Chaos Bloodstone. Tidak ada yang tahu di mana itu. Tetapi pada saat ini, dia datang untuk klon ini. Hegemon samsara memandang Chaos Bloodstone dan berkata, Aku tidak menyangka bahwa pertama kali kita akan bertemu benar-benar ada di sini. The Chaos Bloodstone berkata, Nenek moyang ini juga tidak mengharapkannya. Setelah mendapatkan kesempatan ini, Ancestor Heavenless mungkin akan melakukan comeback, kan? Samsara berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan sedikit anggukan, ambisinya sangat besar. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Hanya saja dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Yeyuan, monster ini, benar-benar muncul dan menghancurkan rencana besarnya. Anda dan saya pecah. Pemikirannya yang angan-angan dianggap telah gagal. The Chaos Bloodstone tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha. Kali ini, kalian semua tahu kesuraman Nenek moyang ini, kan? Bocah ini telah merusak rencanaku berkali-kali mulai dari surga yang berdaulat sejati. Hanya saja aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar menyelamatkan Nenek moyang ini kali ini. Samsara mendengus dingin dan berkata, Apakah menurutmu dia akan begitu baik hati? Bocah ini sangat cerdik. Saya curiga dia sengaja menyeretnya sampai detik terakhir sebelum memilih untuk menerobos. Kali ini, kami bertiga melemah dan dikalahkan. Kami mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan dalam waktu singkat. Anak ini sangat licik. Hegemon Samsara mengolah hatinya di berbagai dunia. Seberapa cerdik dia. Dengan Ye Yuan menciptakan peluang, membiarkan mereka membebaskan diri, dia melihat apa yang dipikirkan Ye Yuan dengan sekali pandang. Hanya saja ini adalah skema terbuka. Bahkan jika dia tahu tentang itu, dia juga tidak berdaya. Klon Gridbion terluka parah, dia harus pergi ke pengasingan tertutup untuk jangka waktu tertentu. The Chaos Bluestone tersenyum dan berkata, tapi kali ini, dia pasti mati juga. Pak Tua Surgawi pasti akan melampiaskan semua kemarahannya padanya. Tidak ada harapan untuknya. Hegemon Samsara sedikit mengangguk, jelas juga setuju. Tiba-tiba pikirannya berkecamuk. Sesosok menembus udara, justru klon Gridbion miliknya. Kekuatan Samsara melonjak, secara langsung membelah gelombang besar sungai abadi, menyambut kembali tiruannya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, Chaos Bluestone melakukan hal yang sama. Selesai dengan ini, dia berbalik dan pergi. Tetapi tepat pada saat ini, seluruh tubuhnya bergetar. Di sungai abadi, aura menakjubkan melonjak ke langit. Pintu kehidupan kekal berdiri dengan bangga di kehampaan. Hanya untuk melihat sosok bergegas ke langit dan menabrak pintu kehidupan kekal dengan pukulan. Upil Hegemon Samsara dan Chaos Bluestone mengerut, terlihat keheranan di wajah mereka. Itu, Ye Yuan. Hegemon Samsara berkata dengan kaget. Bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga. Bahkan membuka segel kedua, Chaos Bluestone tampak gemetar. Bocah ini sebenarnya bisa seperti ikan di air di dalam sungai abadi. Hegemon Samsara menghela nafas lagi. Saya bahkan berpikir bahwa leluhur surgawi membakarnya sampai mati. Saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya sudah melarikan diri ke sungai abadi. Old Man Heavenless hanya bisa memamerkan kekuatannya di labirin dunia surgawi sekarang. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu padanya? The Chaos Bluestone berkata dengan kaget lagi. Ledakan. Dengan dentuman keras, segel kedua terbuka sebagai respons terhadap suara itu. Keheranan di wajah Hegemon Samsara berubah menjadi senyum pahit, dan dia berkata. Aku tidak menyangka bahwa dalam drama yang melawan seluruh surga ini, orang yang tertawa terakhir sebenarnya adalah bocah ini. Sepertinya kita harus memikirkan cara untuk melenyapkan bocah ini. Hegemon Samsara merasakan ancaman besar. Ancaman semacam ini bahkan lebih kuat dari Chaos Bluestone dan Heavenless. Dengan kultivasinya, dia tidak akan begitu nyaman di sungai abadi juga. Bab 3076, Merobek Batas. Sempurnakan untukku. Surgawi meraung marah. Api sejati dao ekstrim di Cloud Neon dan yang lainnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Semua orang mengeluarkan erangan teredam tanpa persetujuan sebelumnya. Aura mereka turun drastis sekaligus. Sepertinya mereka tidak akan berhasil. Yang King tidak tahan sejak lama. Jika bukan karena Cloud Neon membelah sebagian kekuatan jiwa untuk membantunya melawan api sejati dao ekstrim, dia pasti sudah lama mati. Melihat semua orang Goya, Heavenless tertawa keras. Hahaha, Yeyuan bocah, leluhur ini tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi apakah anda pikir saya tidak berdaya melawan teman-teman anda? Leluhur ini ingin anda menyesali apa yang telah anda lakukan? Petik 2 Menjelma dalam kekacauan, leluhur surgawi telah menyerah terlalu banyak. Di luar dunia ini, dia kehilangan kemampuan untuk mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukan apapun pada Yeyuan sama sekali. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Yeyuan dan yang lainnya. Seluruh tubuh Yang King dibakar oleh api yang menyala-nyala, dan tidak lagi terlihat seperti manusia. Seluruh tubuhnya pecah-pecah, seolah ada lapisan kulit yang akan terkelupas. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan senyum dingin, Heh, lelaki tua ini benar-benar pengecut. Tunggu saja, setelah kursi ini mencapai grid Beyond Realm, aku pasti akan menghajarmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Feng King Xuan pada napas terakhirnya saat dia berkata, sudah seseorang yang akan mati. Untuk apa anda masih memposisikan diri? Tapi, mengetahui bahwa Yeyuan tidak mati, aku juga bisa menutup mataku dalam kematian. Matanya membawa kengganan yang tak ada habisnya untuk berpisah. Tetapi vitalitas kehidupan di tubuhnya secara bertahap mulai menghilang. Tepat pada saat ini, esensi surgawi yang tebal membungkus seluruh tubuhnya. Gelombang kekuatan spasial memisahkan ekstrim Dao True Fire dan secara paksa menarik Feng King Xuan keluar. Rasa dingin melanda, seluruh orang Feng King Xuan segera merasa jauh lebih terjaga. Itu adalah lautan kekacauan di depan matanya. Sesosok berdiri tidak jauh. Dengan esensi surgawi kekacauan membanjiri tubuhnya, siapa lagi jika bukan Yeyuan. Ada juga Cloud Neon, Yang King, dan yang lainnya yang diselamatkan bersamanya. Beberapa ribu pembangkit tenaga listrik Grand Bright jadi komplete Heaven juga dibawa keluar oleh Yeyuan. Beberapa ribu orang ini benar-benar bertahan dalam ujian api yang berkobar dan selamat. Faktanya, Yeyuan bahkan membawa Kongtan, Yuran, dan generasi muda Hegemon Realm lainnya keluar. Feng King Xuan sangat gembira. Aku, aku sebenarnya tidak mati. Yeyuan tersenyum dan berkata, aku berjanji pada kalian semua untuk menyelamatkan semua orang. Saya secara alami tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Petik 2 Yang King memandang Yeyuan dan berkata dengan tatapan bingung, kamu sudah menjadi Kaisar Sakra Heaven. Jelas, poin kunci yang dia fokuskan berbeda. Yeyuan menerobos ke Kaisar Sakra Heaven berarti dia bisa menghancurkan Yang King tanpa menggunakan pedang dao. Tak tertahankan. Mengapa dalam sekejap mata, orang ini akan mengejarnya lagi? Yeyuan tersenyum dan berkata, bahkan Kongtan bisa melintasi alam besar. Aku tidak akan lebih buruk darinya, kan? Of. Kongtan memuntahkan seteguk darah tua dan hampir pingsan karena marah. Dia benar-benar hampir pingsan. Masing-masing dari mereka sangat lemah saat ini. Mereka hanya bertahan dengan satu napas terakhir. Ya, kakak Yeyuan benar-benar bakat yang tiada taranya. Dia sangat berbeda dari kita manusia. Sebelumnya, saya memiliki beberapa kesalahpahaman dengan kakak Yeyuan. Itu semua salah adik perempuan ini. Rahmat yang menyelamatkan jiwa kali ini, Yuran akan mengingatnya. Petik 2 Yuran juga menjadi pucat saat ini, tetapi sikapnya sudah sangat berbeda. Dia tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar akan menyelamatkannya. Lagi pula, itu tidak menyenangkan sebelumnya. Tidak peduli apa tujuan Yeyuan, dia menyelamatkan hidupnya. Ketika Yeyuan mendengar itu, dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit dan tidak banyak mengungkapkan. Dia secara alami menyelamatkan Kongtan dan yang lainnya untuk suatu tujuan. Setelah keluar kali ini, Grand Bright Jade Complete Heaven pasti akan diserang di semua sisi. Ras darah, ras jiwa, dan juga berbagai ras di seluruh surga, mereka tidak akan bersahabat dengan Grand Bright Jade Complete Heaven, terutama karena keberadaannya sendiri merupakan bahaya laten yang sangat besar. Batu darah kekacauan, hegemon samsara, leluhur surgawi, ketiga supremasi ini semuanya memandangnya sebagai duri di samping. Oleh karena itu, sekutu sangat penting. Di Istana Surgawi Labirin, sebagian besar jenius memiliki perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi dan bukan permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Menyelamatkan orang-orang ini, bahkan jika mereka tidak mengingat kebaikan, setidaknya mereka akan malu untuk menendang mereka saat mereka jatuh. Hanya wajah Kongtan yang memerah. Selama perjalanan Istana Surgawi Labirin kali ini, meskipun ia menerobos belenggu dalam satu pukulan dan menerobos ke alam hegemon, wajahnya benar-benar hilang. Awalnya berpikir bahwa dia adalah anak takdir, penguasa semua surga di masa depan. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar menjadi badut yang melompat pada akhirnya. Dialog-olog oleh Yeyuan, dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Jika sebelumnya, dia pasti akan membantah Yeyuan. Tapi, merasakan esensi surgawi kekacauan yang tak tertandingi di sekitarnya, dia menutup mulutnya dengan bijaksana. Esensi surgawi kekacauan ini terlalu kuat. Seorang jenius seperti dia, keterampilan jahat yang dia kembangkan sangat murni. Esensi iblisnya juga sangat tebal. Tapi dibandingkan dengan esensi surgawi kekacauan Yeyuan, itu seperti berlian pertemuan kaca. Terlalu rapuh. Esensi surgawi kekacauan ini tidak memiliki sedikitpun perselisihan ketika bertemu dengan kekacauan sungai abadi. Justru karena esensi surgawi kekacauan inilah mereka dapat bertahan hidup di sungai abadi. Selama Yeyuan membatalkan esensi surgawi kekacauan, mereka akan segera dihancurkan menjadi ampas oleh kekacauan sungai abadi. Hanya pada saat ini dia sangat mengalami mengapa leluhur surgawi yang bermartabat akan sangat takut pada Yeyuan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan hidup saudara Yey. Paviliun ujung duniaku berhutang budi padamu. Terima kasih banyak kepada saudara Yey karena telah membantu. Klan roh api kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Kakak Yey, jika kamu bebas di masa depan, datanglah ke klan awan terbang kami untuk menjadi tamu. Aku pasti akan memuaskan kakak Yey. Para jenius yang diselamatkan menangkupkan tinju mereka dan memberi hormat kepada Yeyuan satu demi satu. Kebaikan ini tidak kecil. Namun, mereka yang diselamatkan Yeyuan semuanya junior. Yeyuan tidak menyelamatkan satupun dari hegemoni puncak dan hegemoni tertinggi itu. Esensi surgawi yang dikonsumsi untuk menyelamatkan hegemon tertinggi terlalu banyak. Tidak peduli seberapa kuat Yeyuan, dia juga hanyalah kaisar surga sakra. Sekarang, satu cloud neon sudah menghabiskan setengah dari energinya. Membawa yang lain akan mengambil nyawanya. Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata, hanya masalah mengangkat tangan. Ini tidak layak disebut. Tapi semua orang tidak boleh bahagia terlalu dini. Dengan tiga penguasa besar yang muncul, pembantaian sang winari pasti akan dimulai di 33 surga. Tidak ada yang bisa tetap terlepas dari masalah ini. Karena itu, mulai sekarang, semua orang akan berada di kapal yang sama. Semuanya, jaga dirimu baik-baik. Selesai berkata, Yeyuan membawa semua orang dan menuju ke aliran cabang sungai abadi terdekat. Gemuruh. Di belakang, dunia surgawi labirin mengeluarkan getaran yang kuat. Itu berubah menjadi bola api besar dalam sekejap. Ketika semua orang melihatnya, ekspresi mereka tidak bisa tidak berubah. Jika mereka tidak keluar, mereka mungkin akan disempurnakan sekarang, kan? Memikirkan bagaimana semua hegemon tertinggi itu jatuh di dunia surgawi labirin, mereka bersuka cita dengan gembira. Yeyuan bocah, kamu menghancurkan rencana besarku. Ketika leluhur ini memulihkan tubuh fisik saya, saya akan melintasi dunia dan datang. Saya pasti akan memusnahkan surga lengkap Grand Bride jadi anda sampai ayam dan anjing pun tidak selamat. Bahkan ayam atau anjing pun tidak akan selamat. Dari belakang terdengar suara leluhur surgawi di bawah. Raungan marah ini bahkan membuat sungai abadi bergetar. Wajah semua orang menjadi pucat, takut leluhur surgawi akan mengejar. Yeyuan berkata dengan dingin, tidak perlu khawatir. Dia terluka parah sekarang dan perlu fokus sepenuhnya untuk memperbaiki pil. Dia tidak bisa mengejar kita sama sekali. Tiba-tiba, semua orang melihat bahwa ada dua aura yang lebih kuat tidak jauh. Hanya untuk melihat bahwa hegemon samsara dan chaos blutstone keduanya membelah gelombang dan maju, momentum mengesankan mereka mengejutkan surga. Tubuh utama kedua supremasi besar ini tiba secara langsung, tetapi pada saat ini, mereka terengah-engah, tampaknya sangat menyedihkan. Tapi esensi surgawi kekacauan Yeyuan seperti kapal besar, membawa semua orang maju bersama ombak dengan sangat nyaman. Semua orang saling bertukar pandang, sangat terkejut di hati mereka. Bab 3077, Kembali ke Sekte Apakah kalian berdua terburu-buru dalam perjalanan? Apakah anda ingin tumpangan? Yeyuan melihat dua supremasi besar dan berkata dengan ekspresi santai. Wajah hegemon samsara menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, Wah, membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan nenek moyang ini bukanlah langkah yang bijaksana. Setiap hari anda tidak melangkah ke Great Beyond Realm, suatu hari anda tidak memiliki kualifikasi untuk menantang leluhur ini. Tapi, hegemon samsara saat ini adalah seorang lelaki tua yang telah mengalami banyak perubahan hidup. Sepasang mata yang cerah itu sepertinya bisa melihat semua yang ada di dunia. Hanya saja pembangkit tenaga listrik dari seluruh surga sedang menonton, dan Yeyuan menendang wajahnya. Itu sangat jelek. Blutstone juga berbicara, berkata dengan marah, Yeyuan berat, setelah kembali kali ini, nenek moyang ini akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan Grand Bright jadi komplette heaven. Kamu harus bersiap. Yeyuan acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, apakah ini caramu berbicara dengan penyelamatmu? Dengan toleransimu, bagaimana kalian akan menguasai surga? Di sebelah Yeyuan, banyak orang mati-matian menahan tawa mereka. Meskipun Yeyuan memiliki kecurigaan bermain dengan api dan membakar dirinya sendiri, melihat dua supremasi besar menjadi kempes masih merupakan hal yang sangat menyenangkan, terutama bahwa kedua supremasi besar ini tidak bersahabat. Hegemon Samsara menatap Yeyuan dan berkata dengan senyum dingin, Yeyuan, kamu pikir kamu bisa bersembunyi dari mata misterius nenek moyang ini dengan sedikit kelicikanmu. Anda masih agak terlalu berpengalaman untuk bertarung dengan nenek moyang ini. Anda ingin membuat kami bertiga saling mengikat, untuk membeli waktu untuk tumbuh dewasa. Anda menghitung ayam Anda sebelum mereka menetas. Sekarang, kamu adalah musuh bersama kami bertiga. Setelah leluhur ini kembali ke posisiku, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhmu. Chaos Bloodstone juga berkata, Nak, kamu sudah menjadi kaisar sakra surga. Apakah menurut Anda nenek moyang ini masih akan memberi Anda waktu untuk tumbuh dewasa? Kamu mungkin terlalu banyak berpikir. Petik 2 Dengan dua tuan besar yang sepakat dan benar-benar ingin bergandengan tangan untuk berurusan dengan Yeyuan, ini membuat semua orang gemetar. Ini bukan lelucon. Meskipun kedua supremasi besar ini berjuang keras di sungai abadi, justru karena inilah yang membuat kekuatan mereka semakin nyata. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh dua supremasi besar ini membuat mereka merasa tercekik. Ini adalah kekuatan sejati yang akan melampaui Great Beyond Realm. Siapa yang tahu bahwa Yeyuan tidak peduli sama sekali, berkata dengan senyum ringan, kalian sebaiknya mempertimbangkan bagaimana memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu. Jika tebakanku benar, kali ini kalian berdua terluka parah, dan tubuh utama kalian juga harus memasuki sungai abadi. Anda pasti akan menderita kerusakan besar. Bahkan saat ini, ketika fondasi dao Anda akan rusak atau tidak sulit untuk dikatakan, Anda sebenarnya masih punya waktu luang untuk datang dan mengancam saya. Begitu yayasan dao Anda mengalami kerusakan, tidak peduli seberapa hebat kemampuan Anda, tidak mungkin untuk melampaui Great Beyond juga. Petik 2 Diekspos oleh Yeyuan, dua supremasi besar itu menjadi agak marah karena malu. Seperti yang dikatakan Yeyuan, mereka berdua sudah berjuang untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk datang dan berurusan dengan Yeyuan? Rencana Yeyuan melawan tiga supremasi besar kali ini bisa dikatakan sangat sukses. Baiklah, karena kalian berdua memiliki kekuatan yang tak tertandingi, kamu tidak membutuhkan Ye ini. Kalau begitu aku akan bergerak dulu. Selesai berkata, Yeyuan membawa semua orang dan benar-benar menyalip dua supremasi besar. Di sungai abadi, kecepatan kemajuan Yeyuan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari dua supremasi besar. Semua orang saling bertukar pandang, merasakan kekaguman besar di hati mereka. Postur tanpa meninggalkan jejak, menjentikan lengan bajunya, dan pergi sesudahnya. Yeyuan benar-benar terlalu mengesankan. Menonton tampilan belakang Yeyuan yang pergi, ekspresi hegemon Samsara sangat suram. Tidak bisa membiarkan bocah ini terus tumbuh tanpa kendali. Anak ini memupuk kekacauan. Nasibnya menantang surga. Begitu dia menerobos ke alam hegemon, akan sulit bagimu dan aku untuk menghadapinya juga. Samsara berkata dengan suara serius. Setelah kembali kali ini, leluhur ini akan mengumpulkan anggota ras darah di seluruh surga, dan mengepung surga lengkap Grand Bright Jade. Aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuh Yeyuan. Benar-benar tidak menyangka bahwa bocah ini benar-benar akan tumbuh ke tingkat seperti itu. Jika saya tahu itu akan menjadi seperti ini, nenek moyang ini seharusnya membunuhnya saat itu dengan cara apapun. Petik 2 Usus Chaos Bluestone berwarna hijau karena penyesalan. Saat itu, jika dia melakukan yang terbaik, membunuh Yeyuan kecil yang lemah secara alami akan seperti mengambil sesuatu dari sakunya sendiri. Tetapi pada saat itu, dia memiliki banyak raguan, sehingga kehilangan kesempatan. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, Yeyuan sudah menjadi Kaisar Sacra Heaven. Saat ini, meskipun Yeyuan belum sepenuhnya dewasa, dia sudah cukup bisa berdiri sendiri. Setelah mereka pulih dari luka-luka mereka dan keluar dari pengasingan, tidak tahu sejauh mana Yeyuan akan tumbuh. Tatapan Hegemon Samsara berkedip, dan dia berkata, kamu juga tidak perlu menyesalinya. Apakah dia bisa tumbuh atau tidak masih belum diketahui. Jangan lupa, sebelum Hegemon rilem, dia masih memiliki kesengsaraan besar yang mengejutkan. Batu darah kekacauan bergidik, dan dia berkata, maksudmu, kesengsaraan Hegemon Dao? Hegemon Samsara menganggup dan berkata, itu benar. Anak ini akan melawan surga. Kekuatannya bisa dinilai mengerikan. Kesengsaraan Hegemon Dao-nya pasti akan mengejutkan langit dan bumi. Jika dia berhasil melewati rintangan ini, Anda dan saya mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Tapi ingin melewati rintangan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. The Chaos Bluestone tampak sedikit bersemangat saat dia berkata, kamu benar. Sejak zaman kuno, ada berapa banyak jenius. Tetapi tidak pernah ada kultifator yang berbeda yang bisa mengatasi kesengsaraan Hegemon Dao. Hahaha, anak nakal, pokoknya kamu sombong. Semakin cepat Anda berkultifasi, semakin cepat Anda akan mati juga. Namun, Nenek Moyang ini masih tidak memberinya kesempatan untuk menyerang Hegemon Rilem. Nenek Moyang ini pasti akan menghancurkan surga lengkap Grand Bright Jade. Di sekte pengobatan ekstrim, Grand Bright Jade menyelesaikan surga. Mitian dan Clutmon, dua orang, berdiri di atas gunung, menajamkan mata dan melihat kekejauhan. Hati mereka terbebani dengan kekhawatiran. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Mitian sudah tiba di Grand Bright Jade Complete Heaven. Itu demi mempelajari berita Yeyuan pada saat pertama. Kepergian Yeyuan berlangsung selama beberapa dekade. Sampai hari ini, tidak ada kabar. Mitian sangat khawatir. Tidak ada kabar setelah sekian lama. Bisakah Yeyuan? Mata Clutmon mengungkapkan kesedihan. Tidak ada berita dari para jenius dari seluruh surga. Ini adalah berita terburuk. Ini menunjukkan bahwa istana surgawi labirin memang mencurigakan. Old Man Heavenless tidak mudah bergaul. Mitian juga diliputi kecemasan saat dia berkata, Aduh, aku terlalu serakah. Saya tahu sejak lama bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Saya seharusnya menghentikannya saat itu. Clutmon berkata, Senior, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Apakah kamu tidak tahu seperti apa bocah itu? Hal-hal yang dia putuskan, bahkan jika langit runtuh, tidak ada yang bisa menghentikannya juga. Meskipun bocah ini tidak mengatakannya, saya tahu bahwa dia pergi ke istana surgawi labirin, setengahnya adalah untuk mencari obat-obatan surgawi yang kacau untuk saya. Petik 2 Mitian menghela nafas dan berkata, Nenek moyang ini menyaksikan heavenless bocah nakal itu tumbuh dewasa. Dia luar biasa berbakat. Jika kita menemukan jenius lain yang dapat menyaingi Yeyuan di dunia ini, maka hanya ada surga. Sekarang, tidak ada berita selama beberapa dekade, Yeyuan mungkin. Penuh dengan kemungkinan suram. Meskipun kekuatan Mitian tidak bisa dibandingkan dengan heavenless, senioritasnya bahkan lebih tua dari heavenless. Dia dan master istana tua istana surgawi labirin, ada persahabatan dengan saling pengertian yang lengkap. Justru karena inilah dia lebih tahu tentang bakat dan pikiran licik surgawi. Awalnya, dia sama dengan pembangkit tenaga listrik dari semua surga, menyimpan mentalitas kebetulan, berpikir bahwa heavenless telah mati di sungai abadi. Tapi melihatnya sekarang, mereka terlalu naif. Lutmoun tersedak ketika dia berkata, Saya, sekelompok tulang tua ini, benar-benar tidak berguna. Jika kekuatanku masih ada, aku pasti akan secara pribadi pergi ke istana dewa labirin untuk memastikan keselamatannya. Tetapi, air mata kedua lelaki tua itu menetes di sekte pengobatan ekstrim. Dan tepat pada saat ini, sekelompok titik hitam kecil muncul di cakrawala. Seluruh tubuh Mitian bergetar, melihat Yeyuan, yang berada tepat di depan dalam sekali pandang. Senior Mitian, Tuan, Yeyuan kembali. Sekte pengobatan ekstrim mendidih dengan kegembiraan. Bab 3078, semua surga terkejut. Di aula besar sekte pengobatan ekstrim, Henning, Mitian, Klutmon, Zuobufan, dan yang lainnya semua menatap Yeyuan. Seolah-olah mereka ingin melihat melalui dia. Mendengar semua yang terjadi di Istana Surgawi Labirin, itu seperti mereka sedang mendengarkan sebuah buku dari surga. Perjalanan Istana Surgawi Labirin ini sebenarnya menyembunyikan konspirasi yang begitu besar. Tetapi pada akhirnya, tiga supremasi besar ditipu oleh Yeyuan sampai mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Skema ini yang menyapu seluruh 33 surga, pemenang terbesar sebenarnya adalah Yeyuan, kaisar kecil surga satu yang kecil ini. Jika mereka tidak tahu karakter Yeyuan, mereka pasti akan melepaskan semburan pelecehan, mengatakan bahwa Yeyuan mengarang cerita. Apa yang membuat orang lebih gembira adalah bahwa di antara pembangkit tenaga listrik Grand Bright jadi komplete heaven yang dibawa Yeyuan, lebih dari 40 hegemon rilem benar-benar lahir. Orang-orang ini semua menerobos wilayah mereka ketika memvisualisasikan 12 lukisan Dao Surgawi. Meskipun sejumlah besar disempurnakan dan mati, ada juga lebih dari 20 ribu orang yang kembali dengan Yeyuan. Pembangkit tenaga listrik hegemon rilem Grand Bright jadi lengkap surga tiba-tiba diisi ulang lagi. Yeyuan membawa mereka kembali dengan selamat. Tidak ada jasa yang lebih besar. Nak, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu, setelah waktu yang lama, Mitian meremas kalimat ini. Setelah mengetahui tentang peristiwa yang terjadi di Istana Surgawi Labirin, kerangka pikiran Mitian seperti naik roller coaster. Mengenai Heavenless, tidak banyak orang yang memahaminya lebih baik darinya. Tidak hanya orang ini sangat kuat, tetapi dia juga mahir dalam merencanakan. Dia adalah karakter yang sangat merepotkan. Mengetahui bahwa dia tidak tahu, jantung Mitian tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Tapi siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya benar-benar dimakan oleh Yeyuan? Tapi Clout Maun berkata dengan cemas, Yeyuan, kali ini, kamu telah menyinggung tiga supremasi besar sekaligus. Mereka pasti akan melihat Anda sebagai duri di samping. Dengan akumulasi Grand Brite jadi komplete Heaven kami, kami mungkin tidak dapat menahannya. Mitian mengerutkan kening dan berkata, masalah ini memang merepotkan. Tetapi dalam situasi sekarang, Yeyuan adalah anak panah yang berlekuk di haluan, tidak ada pilihan selain melepaskannya. Kalau tidak, jika anak surgawi bocah itu benar-benar memurnikan pil surgawi kekacauan, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Bagaimana dengan ini? Nenek moyang ini akan memigrasikan keempat simbol klan roh sejati ke surga lengkap Grand Brite jadi. Apapun yang akan mereka lakukan, nenek moyang ini akan menerima semuanya. Saat kata-kata ini keluar, Clout Maun, Zuo Buffan, dan yang lainnya semuanya tampak tergerak. Mereka tidak menyangka bahwa Mitian benar-benar bisa melangkah sejauh ini demi Yeyuan. Orang harus tahu bahwa empat simbol klan roh sejati sudah ada di Void Shrine Illuminating Heaven karena sudah tahu berapa tahun. Tempat itu adalah akar mereka. Itu adalah rumah mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, Void Shrine Illuminating Heaven milik pesawat tingkat yang lebih tinggi. Energi spiritual surga dan bumi, pemahaman asal, semuanya jauh lebih kuat daripada surga lengkap Grand Brite jadi. Tapi Mitian sebenarnya akan memigrasikan empat simbol klan roh sejati demi Yeyuan. Loot Maun mengerutkan kening dan berkata, Senior Mitian, ini bukan lelucon. Saya tahu bahwa Anda kuat dan prestise Anda di klan Azure Dragon sangat tinggi. Tapi, migrasi semacam ini, implikasinya terlalu dalam. Anda masih harus berpikir tiga kali. Petik dua. Mitian melambaikan tangannya dan berkata, tiga supremasi besar itu masing-masing menyimpan motif tersembunyi mereka sendiri. Tidak peduli yang mana dari mereka bertiga yang melampaui grid beyond pada akhirnya, itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Oleh karena itu, apa pentingnya di mana kita berada? Baiklah, pikiranku sudah bulat. Tidak perlu mendesak lagi. Segera, berita Istana Surgawi Labirin menyebar, dan semua surga terkejut. Kecuali, protagonis dari diskusi semua orang adalah Yeyuan, pembangkit tenaga listrik kaisar luas surga yang tidak dikenal ini. Leluhur Surgawi sebenarnya tidak mati. Untungnya, saya menahan godaan dan tidak pergi ke Istana Surgawi Labirin. Kalau tidak, mungkin mustahil untuk lolos dari malapetaka saya kali ini. Petik dua. Siapa Yeyuan? Orang ini benar-benar membuat tiga tuan besar hegemoni menderita kerugian. Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Bocah ini sebenarnya baru saja keluar dari Grand Bright Jade Complete Heaven. Menurut apa yang saya tahu, di Grand Bright Jade Complete Heaven, hegemoni tertinggi sudah dapat mengklaim hegemoni. Petik dua. Ada juga berita yang baru saja datang. Grand Bright Jade Complete Heaven juga menghasilkan seorang jenius bernama Yang King kali ini, menekan semua jenius dari semua surga. Dan Yeyuan bahkan lebih mengerikan dari jenius ini. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk bersaing dengan rekan-rekannya. Petik dua. Ketika para jenius dari seluruh surga kembali ke vaksi mereka sendiri, mereka secara alami harus melapor ke atas. Dan berita ini menyebar jauh dan luas, menyapu seluruh 33 surga dengan sangat cepat. Reputasi hebat Yeyuan tiba-tiba diketahui oleh semua orang. Ras Iblis, leluhur Kong Ni saat ini mondar-mandir, jelas sangat marah. Dia menunjuk hidung Kong Tan dan berteriak dengan marah, kamu hebat. Benar-benar luar biasa. Hur-hur, bodoh, kamu telah kehilangan wajah bapamu di seluruh 33 surga kali ini. Apakah kamu puas? MN. Yeyuan menjadi terkenal di 33 surga. Kong Tan juga menjadi terkenal di 33 surga. Hanya saja itu tentang ketenarannya. Selama perjalanan Istana Surgawi Labirin, orang yang paling menderita adalah Kong Tan. Tidak hanya dia dipermainkan seperti monyet oleh Yeyuan, tetapi dia juga benar-benar dimainkan oleh leluhur surgawi dan hampir tidak berhasil kembali. Hegemoni Ras Iblis yang dia bawa juga semuanya mati, kerugiannya sangat parah. Ketika berita ini menyebar, Ras Iblis sudah menjadi bahan tertawaan di seluruh surga. Hari-hari Kong Tan tentu saja sulit. Bukan hanya Kong Tan, bahkan wajah lama Kong Ni pun tidak bisa ditaruh dimanapun. Hanya dalam beberapa hari kerja ini, sudah ada beberapa teman lama yang berlari untuk memberi selamat padanya. Kong Tan berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata sambil menangis, Nenek Moyang, itu. Itu semua karena Yeyuan itu. Anak ini bersumpah untuk benar-benar mencabik-cabik mayat Pang itu, dan mengembalikan martabat Ras Iblisku. Kong Ni mencibir dan berkata, Hur-hur, hanya dengan orang sepertimu. Bahwa Yeyuan dapat memperbaiki kekacauan sungai abadi. Bakatnya mengguncang Anda lebih dari 10 jalan. Dia bahkan tidak perlu menerobos ke alam Hegemon dan sudah bisa melecehkanmu sampai menangis. Bagaimana bisa seorang jenius yang bisa membuat bahkan tiga penguasa besar Hegemoni khawatir menjadi orang yang biasa-biasa saja. Lupakan tentang Yeyuan, bahkan dibandingkan dengan Yang King itu, kamu juga jauh lebih buruk. Kong Tan dimarahi oleh leluhur Kong Ni sampai dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Terlalu sedikit memperhatikan wajahnya. Kong Ni melihat bahwa dia tidak yakin dan berkata dengan senyum dingin, Singkirkan kebanggaanmu yang menyedihkan itu. Mulai sekarang, jangan berpikir untuk menjadi musuh Yeyuan. Anda bukan tandingannya. Juga, enyahlah kembali ke klan dan masuki pengasingan tertutup untuk Nenek Moyang ini. 33 surga akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Jika Nenek Moyang ini tidak membiarkan Anda keluar dari pengasingan, Anda tidak diizinkan untuk mengambil setengah langkah keluar dari tanah klan. Di Istana Kaisar Sutian, di dalam wilayah luar angkasa, aura leluhur tak berujung lemah. Jelas, dia terluka parah. Dengan mengandalkan kultivasinya yang luar biasa, dia bergegas keluar dari sungai abadi. Namun, dia dimurnikan menjadi luka serius oleh Heavenless sejak awal. Terluka parah oleh sungai abadi juga, dia saat ini hampir mati. Di sebelahnya, Zou Sianchen mengungkapkan ekspresi khawatir. Leluhur, apakah, kamu baik-baik saja? Leluhur Endless menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak akan mati, tetapi juga tidak jauh dari kematian. Zou Sianchen berkata, Leluhur, yakinlah, anak ini pasti akan memperbaiki bukit surgawi yang kacau dan membantumu memulihkan kekuatanmu. Petik 2. Leluhur tak berujung tersenyum pahit dan berkata, kamu masih sedikit kurang. Bahkan jika ada kekacauan obat surgawi untukmu, kamu juga akan menyanyiakan barang bagus. Zou Sianchen tidak membantah apapun. Dia tahu bahwa Leluhur mengatakan yang sebenarnya. Leluhur tak berujung menghela nafas dan berkata, orang tua tanpa surga memang masih orang tua tanpa surga. Kali ini, itu benar-benar kerugian ganda. Tapi untungnya, kamu juga berhasil menembus hegemon rilem, dan kamu menjadi penguasa surgawi yang kacau. Potensimu lebih besar dari ayahmu. Anda memiliki harapan untuk menggantikan jubah Leluhur ini di masa depan. Ingat, lakukan lebih banyak transaksi dengan Ye Yuan di masa depan, pencapaian masa depan anak ini tidak terbatas. Bab 3079, menata masa depan. Burung menangis sedih sebelum mereka mati, pria berbicara dengan ramah di hadapan kematian. Leluhur Endeles bukanlah orang yang baik. Jika tidak, dia tidak akan mempertahankan posisi tertinggi keluarga Zou selama ratusan ribu tahun. Tapi kali ini, dia benar-benar terluka. Dalam pertempuran istana surgawi labirin, dia melukai fondasi daunnya. Tidak ada lagi harapan untuk melampaui grid Bion dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dia perlu mengatur masa depan keluarga Zou. Di keluarga Zou, hanya bakat Zhou Xianchen yang paling signifikan. Dia secara alami menjadi fokus perawatan berat. Leluhur, kamu pasti bisa memulihkan kekuatanmu. Keluarga Zou kita tidak akan jatuh. Zhou Xianchen berkata sambil menangis. Leluhur Endeles tersenyum dan berkata, saya jelas tentang situasi saya. Kali ini, setelah hampir disempurnakan oleh Old Man Heavenless dan juga mengalami luka berat dalam kekacauan sungai abadi, fondasi daun saya sudah hancur. Bahkan jika saya pulih, kekuatan saya juga tidak dapat pulih ke puncak lagi. Faktanya, saya bahkan tidak bisa lagi mempertahankan grid Bion Realm. Hur-hur, itu semua pengaruh keserakahan. Zou Xianchen, di masa depan, kamu harus mengingat pelajaran leluhur ini. Zhou Xianchen berlutut dan berkata, anak ini akan mengingatnya. Leluhur tak berujung menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, Xianchen, kamu sudah memasuki Hegemon Realm. Nenek moyang ini tidak lagi memiliki apapun untuk diajarkan kepada Anda. Karena kultifasi Anda di masa depan akan tergantung pada keberuntungan Anda. Sekarang, leluhur ini akan memberi Anda misi. Kamu harus menyelesaikannya. Melihat leluhur tak berujung mengatakannya dengan sungguh-sungguh, ekspresi Zhou Xianchen berubah muram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur, tolong instruksikan. Bahkan jika aku menyerahkan hidupku, Xianchen akan menyelesaikannya juga. Leluhur tak berujung berkata, besok, kamu memimpin setengah dari pasukan istana Kaisar Sutian, dan pergi ke Grand Bride Jade Complete Heaven untuk membuang nasibmu dengan Ye Yuan. Seluruh tubuh Zhou Xianchen bergetar, dan dia berteriak kaget, apa? Ini, bagaimana kita bisa melakukan ini? Perintah ini terlalu mengejutkan Zhou Xianchen. Dia tidak menyangka leluhurnya benar-benar membuat langkah yang mengejutkan. Setengah dari pasukan keluarga Zhou, itu benar-benar menakutkan sampai ekstrim. Kekuatan ini cukup untuk menyapu seluruh surga lengkap Grand Bride Jade. Orang harus tahu bahwa istana Kaisar Sutian memiliki tiga hegemoni tertinggi, tujuh hingga delapan hegemoni puncak, dan bahkan lebih banyak lagi hegemoni biasa. Dan disinilah fondasi keluarga Zhou diletakkan. Sekarang, dia benar-benar akan membuat setengah dari pasukan pergi ke Grand Bride Jade Complete Heaven. Ini adalah pertaruhan besar. Leluhur tak berujung tersenyum dan berkata, leluhur ini tahu apa yang ingin kamu katakan, tetapi saat ini, situasi 33 surga sudah sangat jelas. Saatnya untuk memilih Sisi. Memang, di bawah kekuatan kuat ketiga monster tua itu, Ye Yuan saat ini masih belum dianggap banyak. Tapi, begitu dia bisa mematahkan belenggu dan menerobos ke alam hegemon, bahkan jika itu adalah tiga monster tua itu, mereka juga akan gemetar. Zhou Xianchen berkata dengan bingung, saya tahu bahwa bakat Ye Yuan belum pernah terjadi sebelumnya selama berabad-abad, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang kultifator yang berbeda. Meskipun dia telah menembus ke surga Kaisar Sakra, dia masih jauh dari alam tiga leluhur besar, bukan? Petik 2 Sorot mata leluhur tak berujung mengungkapkan cahaya yang bijaksana, dan dia berkata dengan anggukan, saya tidak mengerti Ye Yuan ini, tapi saya mengerti patua tanpa surga. Seseorang yang bisa membuatnya takut benar-benar layak untuk kita berikan. Tidakkah patua surgawi tahu bahwa dia adalah seorang kultifator yang berbeda? Tapi kenapa dia masih takut pada Ye Yuan? Tidak ada pembudidaya yang berbeda yang menerobos ke alam hegemon di masa lalu, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak akan ada di masa depan, mengerti. Petik 2 Zhou Xianchen terkejut di dalam hatinya dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berharap leluhur benar-benar mengevaluasi Ye Yuan dari sudut ini. Siapa leluhur surgawi? Itu adalah kekuatan utama nomor satu umat manusia, jenius terkuat sejak zaman kuno. Dia takut, yang berarti bahwa Ye Yuan memiliki harapan untuk menerobos ke alam hegemon. Keesokan harinya, Istana Kaisar Sutian membawa setengah dari pasukan Istana Kaisar Sutian, menghancurkan kekosongan dan pergi. Setengah dari kekuatan ini bukan hanya hegemon rilem. Ada juga pembangkit tenaga listrik di bawah hegemon rilem, dan jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Ini semua adalah pasukan elit Istana Kaisar Sutian. Hal ini menyebabkan sensasi besar di Abispas Origin Grotto Heaven. Mengenai keputusan leluhur tak berujung, tiga faksi besar lainnya semua mengangkat hidung mereka dengan jijik. Di aliran cabang Sungai Abadi, leluhur keluarga Zuo berkata sambil terkekeh, Hur-hur, Sungai Abadi leluhur menderitaan yang terlalu besar kali ini. Dia benar-benar membuat langkah bodoh. Dia benar-benar mempertaruhkan semua harta Istana Kaisar Sutian pada seorang kultifator yang berbeda. Petik 2 Ini juga merupakan tindakan yang tidak bisa dihindari. Pak Tua Heavenless akan melihat cahaya hari lagi. Dia sudah sangat menyinggung Pak Tua Surgawi. Secara alami tidak mungkin untuk mencari perlindungan dengannya lagi, kata leluhur Melodineter Heavenly Sekte dengan dingin. Istana Kaisar Sutian dianggap selesai. Namun, kami juga telah mencapai titik memihak. Ketika leluhur Surgawi kembali, dia mungkin tidak akan membiarkan kita menolak. Leluhur Purple Extreme Heaven Pavilion menghela nafas dan berkata. Saat dia berkata begitu, dua orang lainnya terdiam. Di Pulau Naga Surgawi, surga penerangan Voitserin, orang-orang yang bertanggung jawab atas empat klan keluarga simbol semuanya hadir. Saya keberatan. Nenek Moyang, saya tahu bahwa Ye Yuan menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda tidak dapat menggunakan seluruh hidup klan kami untuk bercanda juga. Voitserin Illuminating Heaven adalah tempat fondasi kami berada. Tapi sekarang, Anda ingin pergi ke pesawat tingkat rendah. Bagaimana seluruh klan akan melihatmu? Ketika Mi Tian menjelaskan niatnya, pendukungnya sendiri, Long Jian, sebenarnya yang pertama melompat keluar dan menentangnya. Tiga pemimpin klan lainnya juga memiliki alis yang berkerut, agak tidak senang. Klan Naga adalah klan Naga. Dalam hal bangsawan garis keturunan, ketiga klan mereka tidak sedikit lebih buruk daripada klan Naga. Sekarang, leluhur Mi Tian benar-benar membuat keputusan untuk mereka. Nenek Moyang Mi Tian, ini juga terlalu konyol, kan? Kali ini, meskipun Anda menyelamatkan tiga klan kami, Anda juga tidak dapat membuat tiga klan kami bertaruh sepanjang hidup kami karena ini, kan? Luan King He berkata dengan sedih. Mau pergi? Klan Nagamu bisa pergi sendiri. Klan Macan Putih kita benar-benar tidak akan meninggalkan Voitserin Illuminating Heaven. Kecuali leluhur Mi Tian, Anda, musnahkan klan kami. Bai Zi tidak memberikan sedikitpun wajah dan langsung menolak. Suan Tai King berkata dengan dingin, Nenek Moyang, ingin membuat kita bermigrasi, bukankah seharusnya kamu meyakinkan Long Jian mereka semua terlebih dahulu? Anda semua bahkan tidak bisa melibatkan orang-orang Anda. Apa hak Anda untuk membuat kami bermigrasi? Petik 2 Nenek Moyang Mi Tian tersenyum dan berkata, saya kira Anda semua juga telah mendengar tentang masalah istana surgawi labirin. Sekarang, skema itu secara bertahap menjadi jelas. Betul sekali. Voitserin Illuminating Heaven memang tempat fondasi kami berada. Tapi bisakah ada telur yang tidak pecah ketika sarangnya benar-benar hancur? Setelah pasukan ras darah tiba, apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa hanya berdasarkan kami empat klan, kami akan dapat mempertahankan Voitserin Illuminating Heaven? Saat itu, selama pergolakan istana surgawi labirin, anak surgawi itu hanya untuk sementara tidak menyerbu Voitserin Illuminating Heaven karena wajah Nenek Moyang ini. Jika pasukan istana surgawi labirin benar-benar datang, bisakah kalian semua menghentikan mereka? Ekspresi semua orang berubah. Kata-kata ini tidak salah. Leluhur Mi Tian dan Master Leluhur Surgawi memiliki hubungan yang sangat dekat. Ancestor Heavenless hanya tidak bergerak melawan Voitserin Illuminating Heaven karena wajahnya. Namun kemudian, Hegemon Samsara mengambil tindakan. Selain ras naga, tiga ras lainnya juga bergabung dalam pertempuran. Mustahil bagi leluhur surgawi untuk tidak mengingat permusuhan. Huh. Tidak peduli apa, membuat empat klan kami bermigrasi untuk seorang kultifator yang berbeda yang ditakdirkan untuk tidak pernah menerobos ke Hegemon, ini juga terlalu tidak masuk akal. Nenek Moyang, maafkan kami karena tidak mematuhi perintah. Bai Zi berkata dengan suara serius. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul. Dia memandang Mitian dan berkata dengan dingin, Mitian, apakah kamu gila? Untuk Ye Yuan bocah itu, kamu benar-benar ingin membuat seluruh klan naga dikubur dalam kematian. Jika Anda ingin bermigrasi, tentu saja. Anda dan saya bertengkar. Kamu bisa bicara lagi setelah membunuhku. Bab 3080, 100 cakar menggaruk hati. Mitian melihat kedatangannya dan hanya tersenyum. Dia tidak terkejut dengan penampilan Mi Zen. Mi Zen sangat berdarah dingin dan juga sangat sombong. Tapi, perasaannya terhadap klan naga tidak dipalsukan. Meskipun metodenya sebelumnya membuat orang membencinya, tujuannya memang untuk membuat ras naga lebih kuat. Dia memiliki esensi darahnya yang diekstraksi oleh Bluetooth, fondasi daunnya hancur. Dia tidak akan bisa maju lagi dalam hidup ini. Tapi, mendengar bahwa Mitian akan bermigrasi ke klan naga, dia masih muncul. Nenek Moyang, meskipun aku sangat membenci Mi Zen, kali ini, aku setuju dengannya. Klan naga kita tidak bisa bermigrasi. Long Jian berkata dengan lugas. Pembicaraan sepertinya sudah selesai. Namun, bukan saja Mitian tidak khawatir, dia malah tersenyum lebih bahagia. Hur-hur, harus kuakui, Ye Yuan bocah ini meramalkan dengan akurasi surgawi. Jadi sebelum datang ke sini, dia menyuruhku membawa ini. Selesai berkata, semua orang hanya merasa kabur di depan mata mereka, dan mereka langsung menghilang. Mereka berdiri dari sudut pandang dewa, memandang rendah semua kehidupan. Volume surga. Perasaan ini sangat ajaib. Di mana ini? Perasaan ini membuat setiap pori-poriku terbuka. Ya dewa, aku menjadi daus surgawi. Saya merasa seperti saya mengendalikan segalanya sekarang. Petik 2. Perasaan yang ajaib. Apa pengalaman yang indah? Nenek Moyang Mitian, apa? Apa yang kamu lakukan pada kami? Kakak, aku merasa memiliki harapan untuk memulihkan kekuatanku. Bisakah? Mungkinkah ini volume surga yang legendaris dari 12 lukisan surga Widau? Pengalaman dan pengetahuan Mi Zen secara alami tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Perasaan yang luar biasa indah ini, dia langsung memikirkan volume surga. Tapi, saat dia mengatakannya, yang lain bahkan lebih terkejut. Ini sebenarnya adalah volume surga. Tidak heran leluhur surgawi bisa mencapai alam menakutkan semacam itu. Dengan benda ini, aku juga tidak akan lebih buruk darinya. 12 lukisan daus surgawi. Nenek Moyang Mitian, mengapa Anda memiliki hal seperti itu? Bisakah Anda terus membiarkan saya memahami seperti ini? Saya bersedia membayar berapapun harganya. Aku juga bersedia. Kakak, apakah Anda telah berubah pikiran dan secara khusus membiarkan saya mendapatkan pencerahan pada volume surga? Saya, saya pasti akan bertobat dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki kesalahan saya sebelumnya. Mi Zen menangis dengan getir dan berkata. Suara mendesing. Dalam sekejap, semua orang kembali dari surga ke dunia fana. Beberapa orang saling bertukar pandang, rasa kehilangan yang luar biasa di wajah mereka. Pengalaman semacam itu barusan benar-benar terlalu menakjubkan. Mencapai tingkat batas mereka, bahkan sedikit peningkatan dalam kultivasi, lebih sulit daripada naik ke surga. Tetapi, dengan volume surga, mereka yakin bahwa mereka dapat menerobos ke grid beyond realm. Mitian memandang semua orang dengan agak tertarik. Melihat reaksi di wajah mereka, dia tahu itu sudah selesai. Orang-orang ini tidak bisa menahan godaan volume surga sama sekali. Nenek Moyang Mitian, mengapa kita kembali? Ini, waktu yang sedikit ini terlalu singkat. Bai Z adalah orang pertama yang angkat bicara. Jelas, dia sudah sangat tertarik dengan perasaan ajaib itu. Iya, leluhur, kamu sengaja membangkitkan selera kami. Beri kami lebih banyak waktu dan saya merasa bahwa saya sudah bisa menerobos ke grid beyond realm. Suan Tai King berkata dengan tidak sabar. Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Saya mohon, biarkan saya memahami lebih lama lagi. Meskipun saya tidak dapat membuat terobosan lagi, volume surga ini dapat memulihkan ranah kultifasi saya. Petik 2 Di antara orang-orang ini, yang paling cemas adalah Mi Zen. Yayasan daunnya hancur. Saat ini, kekuatannya hanya setara dengan alam hegemon terlemah. Terus terang, dia adalah sepotong sampah. Bagi dia saat ini yang berada di posisi penting di masa lalu, godaan semacam ini terlalu besar. Namun, Mi Tian hanya mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, maaf, Ye Yuan hanya menyuntikkan esensi surgawi kekacauan sebanyak ini ke dalam volume surga. Efek dari volume surga hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang lama juga. Wajah beberapa orang menjadi hitam, langsung memahami apa yang ingin dilakukan leluhur Mi Tian. Anak yang hebat, dia sedang mempersiapkan ini. Benda tua ini benar-benar licik, melemparkan umpan besar ke mereka. Ternyata itu untuk membuat mereka menyetujui migrasi. Bermimpilah. Tapi perasaan seperti itu barusan benar-benar luar biasa. Grid Beyond Realm telah memblokir mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Langkah ini sesulit naik ke surga. Tapi, dengan volume surga, itu benar-benar berbeda. Beberapa dari mereka semua adalah jenius teratas dari semua ras. Selama mereka tenggelam dalam perasaan itu untuk beberapa saat lagi, mereka percaya bahwa mereka pasti bisa menerobos. Nenek moyang Mi Tian, hal-hal lain dapat didiskusikan, tetapi migrasi besar ini benar-benar mustahil. Selain ini, saya bersedia membayar harga berapapun, selama Anda dapat meminjamkan saya volume surga. Saya jamin selama saya menerobos ke Grid Beyond Realm, saya akan segera mengembalikannya. Kata Bai Z. Wajah Mi Tian masih memiliki senyum tipis yang menggantung saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika aku meminjamkanmu volume surga, kemungkinan akan sangat sulit bagimu untuk menerobos ke Grid Beyond Realm juga. 12 lukisan surgawi dao diaktifkan menggunakan esensi surgawi kekacauan. Hanya dengan begitu ia dapat melepaskan efek terbesar. Kalau tidak, dengan istana surgawi labirin yang memiliki begitu banyak orang jenius, mengapa hanya melahirkan 12 alam melampaui besar? Saat ini dikatakan, semua orang menjadi marah. Bai Z mendengus dingin dan berkata, Nenek Moyang Mi Tian, jika Anda tidak meminjamkan, biarlah. Apakah menarik untuk menipu kita dengan kata-kata ini? Mi Tian tersenyum dan langsung melemparkan volume surga. Wajah Bai Z tertegun sejenak, dan dia tanpa sadar menyuntikkan esensi surgawi ke dalamnya. Suara mendesing. Benar saja, perspektifnya mengalami perubahan lagi. Tapi, dibandingkan dengan perasaan luar biasa tadi, perasaan kali ini terlalu samar. Sama seperti, perasaan sebelumnya adalah kaca bening. Tapi perasaan itu sekarang adalah kaca buram. Dengan pengalaman itu sebelumnya, pengalaman itu sekarang menjadi sangat sampah. Dia bukan pemula dan segera memutuskan bahwa Mi Tian tidak melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan alarm. Jika ranah kultifasinya sangat rendah, volume surga ini akan menjadi harta yang tak ternilai baginya. Tetapi, mencapai ranah kultifasinya, pengalaman samar semacam ini tidak dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan membantunya mencapai grid beyond realm. Kalau tidak, semua orang akan bisa menerobos ke grid beyond realm. Kembali ke dunia nyata, wajah Bai Zi tertegun untuk beberapa saat, dan dia bergumam, ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika yang lain melihat ekspresi Bai Zi, mereka langsung memahaminya. Betapa kejamnya. Mi Tian dan Ye Yuan, yang satu tua dan yang satu muda, dua rubah, benar-benar bersekongkol melawan mereka dengan buruk. Jika itu hanya membuang volume surga, mereka juga tidak akan dipindahkan. Tapi, dengan pengalaman tadi, rasanya seperti kecanduan narkoba, tidak bisa berhenti meski mau. Godaan grid beyond realm benar-benar terlalu hebat. Hegemon tertinggi dan grid beyond realm, meskipun mereka adalah alam kultifasi yang sama, itu adalah dunia yang terpisah. Mi Tian melihat beberapa orang merasa seperti seratus cakar menggaruk hati mereka, dan dia berkata sambil tersenyum, Ye Yuan mengatakan bahwa di surga lengkap Grand Bright Jade, volume surga dapat digunakan tanpa batas. Dia akan memberikan esensi surgawi kekacauan yang cukup untuk membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka. Volume surga adalah garis besar umum dari 12 lukisan surgawi dao. Ini adalah volume yang paling penting. Dengan itu, dengan bakat Anda, mencapai grid beyond realm memang tidak sulit. Tapi, tanpa kekacauan esensi surgawi, sangat sulit bagi Anda semua untuk ingin menerobos ke grid beyond realm. Kalian juga tahu bahwa Grand Bright Jade Komplete Heaven akan segera menghadapi musuh. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk meluangkan waktu untuk datang ke Void Srin Illuminating Heaven dan membantu kalian semua mendapatkan pencerahan. Selesai berkata, Mi Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, senyum seperti dia telah mempengaruhi semua orang di wajahnya, menunggu keputusan semua orang. Terima kasih telah menonton!